Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran putusan MK tentang uji materi sistem pemilu legislatif. Anwar Usman menyebut, uji materi sistem pemilu belum diputuskan. Karena tahapan uji materi yang dilakukan MK adalah menyerahkan kesimpulan perkara pada 31 Mei lalu. Baru setelah itu, sembilan hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasil perkara sistem proporsional pemilu. Hasil rapat itu akan diumumkan dalam sidang putusan antara bulan Juni hingga Juli 2023. Bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarakan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya, tunggu saja nanti. Pak, tapi sebagai nanti. Perhentikasi nggak Pak soal kebocoran putusannya? Ya, kebocoran. Itu saya bilang, apa yang bocoran? Belum putus. Pernyataan Ketua MK ini sekaligus membantah dugaan kebocoran putusan MK yang diembuskan oleh mantan wamen kumham, Denny Indrayana. Denny menyebut, yang mendapat informasi, MK memutuskan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup. Namun Denny enggan menyebut siapa sumbernya. Kini proses pemilu legislatif tahun 2024 terus bergulir. Saat ini sudah masuk pada tahap pencalonan anggota legislatif yang berlangsung sejak 1 Mei 2023. Tahapan ini tetap merujuk pada sistem proporsional terbuka. Tim Liputan, Kopas TV